Intro Gimana lor, kangen gak suasana seperti ini? Kita akan segera merasakannya kembali dalam waktu dekat ini Ya, kabar gembira buat para supporter Madura United Yaitu Kacong Mania, Taretan Tibi, Turno Jaya Mania, Pecot Mania, dan Ultras Madura Karena di perempat final Liga 2 2021 nanti Akan menjadi ajang simulasi pertandingan dengan dihadiri supporter Di tengah pandemi COVID-19 Hal tersebut akan berlangsung pada Rabu 15 Desember 2021 Rencana ini mencuat usai rapat koordinasi Antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru, serta Menteri Pemuda dan Olah Raga Atau Menpora Republik Indonesia di Jakarta pada Senin 6 Desember 2021 Dalam konferensi PRS pas karapat koordinasi itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan Rencana kehadiran supporter di tribun bukan sebatas akan direalisasikan di Liga 2 Namun saat simulasi di Liga 2 sukses Bakal diterapkan di BRI Liga 1 2021 Yang masih menyesakan 18 pekan lebih pertandingan Angin segar ini sembut baik oleh komunitas supporter pendukung Madura United Salah satunya dari Ketua Ratu Taretan Tibi, Fatimatus Zahroh Dia berharap kebijakan ini bisa segera terrealisasi Tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Atau prokes secara super ketat Bunga tribun asal pemekasan itu tidak menginginkan Kompetisi domestik tertinggi di Indonesia ini Bisa terhenti dengan adanya pelanggaran prokes Hingga berpotensi memberikan penyebaran wabah COVID-19 secara lebih luas Begitu juga dengan Ketua Pecot Mania Agus Haryanto Yang menaruh harapan besar Kompetisi bisa kembali dihadiri oleh para supporter Agar pada pertandingan tidak sebatas mendukung di balik layar kaca Ketua Pecot Mania Agus Haryanto Ketua Pecot Mania Agus Haryanto Ketua Pecot Mania Agus Haryanto